Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait basic microbiology Pertanyaannya, mengapa media chromocode itu sulit untuk memadat? Jawabannya, sebetulnya beberapa media chromocode itu ada yang di autoclave, ada yang juga tidak melalui autoclave Kalau tidak autoclave itu artinya komposisi yang ada di media tersebut itu rentan terhadap panas Sakurnya rusak kalau misalnya dilakukan autoclave Kenapa bisa gagal memadat? Itu bisa ditentukan karena beberapa faktor Yang pertama, campuran antara air, perbandingan air dengan medianya Teman-teman harus cek apakah media yang digunakan dosisnya kurang ataukah airnya berlebih Kemudian, selain itu juga suhu yang teman-teman gunakan Suhu yang teman-teman gunakan itu harus cukup ya panasnya Jadi kalau saran saya untuk proses pemanasannya itu harus sampai mendidih Tapi tidak boleh terlalu over Nah, selain itu juga pengadukan Nah, teman-teman harus kalau misalnya teman-teman tidak pakai hot plate yang stirrer yang bisa otomatik Kalau teman-teman manual pengadukannya itu harus lebih sering lagi Nah, indikatornya kalau pada saat memanaskan media itu Warna medianya itu jernih Ya, pokoknya kalian buat ya Aduk, terus dimanaskan sampai berwarna jernih Nah, kalau misalnya berwarna jernih itu Biasanya dia pasti akan memadat Sekian jawaban dari kita Terima kasih Terima kasih